Indonesia Police Watch memiliki temuan terkait adanya dugaan keterlibatan konsorsium Judi 303 dalam kasus Verdi Sambo. Konsorsium Judi 303 diduga juga mendukung calon presiden tertentu yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Temuan pertama dari IPW adalah penyediaan jet pribadi yang digunakan oleh mantan Karopaminal Div Propampauri, Brigjen Hendra Kurniawan saat menuju ke kediaman keluarga Brigadir Yosua Huta Barat pada 11 Juli lalu. Tindak sendiri, Brigjen Hendra Kurniawan pergi ke Jambi bersama dengan personel Polri lain, seperti Kombes Pol Agus Nurpatria, Kombes Pol Susanto, AKP Rifazal Samuel, Bribda Fernanda, Briptu Sigit, Briptu Putu, dan Briptu Mika. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Tribun News dari Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, jet pribadi ini dimiliki oleh sosok berinisial RBT. Sugeng mengatakan RBT alias Bong itu merupakan Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia. Ia menambahkan markas konsorsium judi online ini hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri. Sementara terkait jet pribadi yang digunakan oleh Brigjen Hendra Kurniawan dan kawan-kawan, menurut temuan IPW berjenis Rayton Hawker 859XP dengan nomor registrasi T7JAB. Selain RBT, Sugeng juga menduga ada keterlibatan YS dalam konsorsium 303. Menurutnya, Ketua Presidium IPW, Neta Espane, pernah mendesak saat gasus merah putih agar mengusut konsorsium ini demi menjaga marwah Polri. Selain keterlibatan di kasus Verdi Sambo, IPW menduga konsorsium Judi 303 yang melibatkan RBT dan YS juga memberikan dukungan kepada Capres tertentu saat pemilu 2024. Sehingga, IPW mendesak agar tim SUS bentukan ke Polri Jenderalistio Segit Prabowo untuk mengusut dugaan temuan ini. Tidak hanya tim SUS, IPW juga meminta agar Presiden Jokowi Dodo memberikan atensi dengan memerintahkan Listio Segit untuk memprosesnya. IPW juga menambahkan agar tim SUS Polri membongkar peran Verdi Sambo saat menjabat sebagai kasat gasus merah putih dan dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan. Eks penasehat ke Polri, Muradi meminta agar Polri mengusut temuan dari IPW ini. Menurutnya, dugaan penggunaan private jet oleh Brigjen Hendra Kurniawan ini adalah bagian lain dari kasus pembunuhan Brigadir C. Di sisi lain, Muradi menilai pengusutan temuan dari IPW ini merupakan momentum bersih-bersih tubuh Polri. Menanggapi hal ini, Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo menyebut kasus ini masih menjadi bagian dari materi penyidikan tim SUS Polri. Sebagai informasi, Brigjen Hendra Kurniawan adalah salah satu dari tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait adanya obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Selain Brigjen Hendra Kurniawan, ada pula nama Ferdi Sambu, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arief Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Mereka diduga melanggar Pasal 49 Junto Pasal 33 dan atau Pasal 48 Ayat 1 Junto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang ITE dan atau Pasal 221 Ayat 1 Kedua dan 233 KUHP Junto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!